Halo, Sobat Rumah 21, salam properti. Bersama Bro D.Y., ini saya ada di Arumaya Residen. Kita akan bincang-bincang seputar Arumaya. Ini Arumaya Residen ini dibangun oleh Astraland, Konsorsium, Astral Property, dan Hongkong Land. Kita akan ajak bincang-bincang, marketing head dari Arumaya Residen, ada apa aja di sini, dan kedepannya mau seperti apa. Ikutin pembicaraan kita seputar Arumaya. Come on. Sobat, ini ada Pak Ridho nih. Halo Pak Ridho. Apa kabar? Baik Pak. Ya, minta waktunya Bro, kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk. Sini aja kali. Boleh, silahkan duduk Pak. Gimana Pak Joko? Sehat-sehat. Jadi kalau Arumaya ini tadi kan aku lihat nih, kayaknya udah ready ya nih ya, udah siap seriaterima. Betul, betul sekali. Mungkin dulu Pak Joko ke sini, di sini masih groundbreaking, belum ada apa-apa. Kita juga dulu kan di tempat pandemi ya 2 tahun, tapi developer ini, Astra dan Hongkong Land ini kita membuktikan diri, sangat komit sekali. Kita Astra Land ini tetap bangun terus gitu ya, jadi komitmennya sangat-sangat dijaga sekali. Mungkin teman-teman dari, bilangnya apa nih, sahabat properti? Sobat rumah 21. Sobat rumah 21 mungkin bisa mengetahui bahwa developer kita ini sangat komit sekali. Ya, dari Astra. Ini Astra Land ini join apa tadi? Jadi, join venture antara Astra Property dan Hongkong Land. Betul. Jadi, sekarang mungkin bisa dilihat di belakang kita Pak Joko ini adalah fasilitas ya, Indadokalemberang. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. Ya, ya. Nah ini Arumaya keadaannya sekarang sudah siap huni tentunya, dan bahkan yang tertulis di PPJB pun kita serah terima itu di Desember. Kenyataannya kita lebih cepat justru. Sudah mulai bisa serah terima sekarang. Sudah mulai bisa serah terima secara bertahap ya. Jadi, dari situ juga kita, dari sisi developer membuktikan diri bahwa kita adalah developer yang sangat-sangat komit sekali. Itu salah satu selling point yang selalu kita sampaikan ke para customer kita tentunya Pak Joko. Ya, ya. Aku tuh tertarik banget, karena ini kan premium market, persis di pinggir si Matupang. Iya. Iya kan? Betul. Sejujurnya jalannya gitu ya. Betul, betul. Dan kalau bahasa saya tuh selangkah kelepak bulus. Banget, banget. Nah, apa yang unik di sini nih, yang unik, yang fasilitasnya, yang jadi khasnya di Arumaya Residen ini? Iya, ini menarik sekali ya. Tentunya Arumaya Residen ini secara lokasi yang tadi Pak Joko bilang memang sangat-sangat strategis, dan bisa dibilang selangkah kita ke MRT Stasiun Fatmawati dan Lebak Bulus. Oh ya, ada Fatmawati juga ya. Karena secara lokasi kita di tengah-tengah nih Pak Joko ya, di antara Fatmawati dan Lebak Bulus, dan kita juga nanti akan sediakan free shuttle bus yang akan menghantar customer kita. Ada, free shuttle bus ya. Ke stasiun MRT terdekat gitu ya, itu salah satu selling point dari kita. Dan juga yang paling penting ketika kita berbicara fasilitas, di deretan si Matupang ini kan kita nggak bisa pengkirin banyak kompetitor kita ya, gitu berderet lah di sini. Nah, apa sih, kenapa sih harus beli Arumaya gitu, kenapa harus, apa namanya, investasi di Arumaya, apa sih keunggulannya dibanding proyek sekitar gitu ya. Nah, dari si fasilitas aja kita punya mungkin di belakang kita sendiri, ini ada The Only Olympic Length Sky Pool ya. Olympic apa? Olympic Length Sky Pool. Wow. Ini kolam berenang yang panjangnya standar Olympic itu luasnya ataupun panjangnya sekitar 50 meter. Panjangnya 50 meter? 50 meter standar Olympic. Kedalamannya? Kedalamannya 1,2 meter standar ya. Dan ini posisinya tentunya berada di lantai paling tinggi kita, di lantai 25. Sambil renang bisa lihat kota Jakarta. Oh iya dong. Wah, keren banget lah pokoknya. Mungkin sahabat rumah 21 nanti bisa kapan-kapan main kesini, bisa ngelihat realnya sih seperti apa. Jadi jangan sampai, wah, mungkin ini Pak Ridos sama Pak Joko cuman ngomong doang nih, lokasinya mungkin kayak gimana. Nah, kalau sudah datang kesini nanti bisa merasakan feelnya, bisa merasakan sensasinya, posisinya kolam berenang di atas ketinggian, dan bisa melihat double view lagi ke utara bisa menghadap ke city view, dan ke selatan itu bisa menghadap ke mountain view. Keren banget Pak Joko. Oke. Jadi, sobat rumah 21, kalau apartemen itu kan dikenal ada lower, middle, upper, dan premium. Nah, rumahnya ini segmen premium, tapi harganya masih di bawah gitu loh. Ya kan? Nah, kelebihannya ini di Sima Tupang ini kan kalau kita bicara namanya Transit Oriented Development. Itu kalau di Jakarta nanti ada jalur MRT, ada jalur RRT. Nah, biasanya unit-unit apartemen yang nanti dilintasi MRT itu adalah yang segmen atas dan premium. Nah, ini lokasi Sima Tupang, itu adalah kawasan bisnis baru, layaknya ini Gatot Subrotonya Jakarta Selatan, Jakarta Selatan kita identik dengan CBD. Di sepanjang Sima Tupang akan banyak nanti CBD-CBD dibangun, dan nantinya ada MRT dari Lebah Bulos sampai Taman Mini, dan itu melintasi sepanjang Jalan Sima Tupang. Dan unit di Sima Tupang itu sudah sangat terbatas sekali. Pastinya, makanya kenapa pemerintah MRT sampai Lebah Bulos nih? Karena itu kan melintasi Sima Tupang yang memang future-nya ini akan menjadi satu lokasi yang digadang-gadang akan menjadi the next CBD-nya Jakarta Selatan, selain Sudirman ya. Nah, tentunya kan Sudirman sekarang bisa dilihat sudah crowded ya, mungkin banyak beralih ke sini, dan orang-orang ekspat pun sudah ada beberapa yang berkantor di sini, bahkan sudah banyak ya, semenjak pandemi kita sudah ke new normal lagi, dan tentunya nilai investasi di daerah sini akan terus meningkat signifikan. Kalau di Arumaya Residen ini, yang sudah terjual berapa prosen bro? Kurang lebih sekitar 70% ya. Wow. Penjual. Ini sangat-sangat luar biasa. Sobat rumah 21 kalau apartemen sudah 70% itu sudah oke banget. Jadi masih ada unit yang... Masih ada unit yang bisa dipilih ya. Masih ada unit yang bisa dipilih ya. Sekarang apa? Unit yang tersisa ini... Di kita, sebelum berbicara unit, mungkin saya ingin menjelaskan total unit Arumaya sendiri. Jadi kita sekitar kurang lebih di 296 unit ya. Itu terdiri dari tipe studio, 1 bedroom, sampai yang paling besar itu di 3 bedroom Pak Joko ya. Jadi penjualan... Studio-nya itu berapa? Luas paling kecilnya? Studio itu paling kecil kita di 34 meter. Oke. Saya rasa untuk studio 34 sih spesies ya. Spesies, spesies. Bahwa Sobat rumah 21 biasanya premium itu jarang ada studionya. Betul. Jadi ada studio tapi luasnya unit, 34-an ya. Ya, 34 meter dan posisinya ada di bawah semua. Oh ada di bawah semua. Iya, hanya di lantai 1 sampai 3 aja Pak Joko. Sudah habis sekarang. Dan sudah habis gitu. Jadi sekarang bagi sahabat rumah 21 mungkin yang berminat di Arumaya, kita tersedia pilihan di tipe 1, 2 bedroom, dan 3 bedroom hanya tersisa 1 unit aja. Gitu. Oh, yang berapa? 3 bedroomnya tinggal 1 unit. Tinggal 1 unit. Studio habis. Studio habis. Tinggal 1 bedroom dan 2 bedroom. Tinggal 1 bedroom dan 2 bedroom yang masih banyak pilihannya tentunya. Jadi kalau nanti saya misalkan Sobat rumah 21 tetap mau cari yang studio, aku dengar ada pengembangan ya nanti ya. Betul. Nah ini menarik nih Pak Joko. Ini sangat menarik sekali. Kebetulan kita baru launching produk ini ya, sekitar 3 minggu yang lalu lah ya. Oh baru launching lagi. Ya, nama projectnya adalah Garden Villa. Apa bedanya Garden Villa sama? Bedanya adalah Garden Villa ini kita mempunyai konsep yang unik sekali yaitu low-rise apartment. Oh low-rise apartment. Yang ini hanya ada 4 lantai aja. Oke. Nah dan kita punya 1 lantai di ground floor semua itu betul-betul serasa tinggal di rumah. Dengan ceiling tinggi 4,2 meter. Mungkin nanti kita sama-sama ke sana ya, ke show unit bisa melihat seperti apa sih gitu ya show unitnya ya Pak Joko. Jadi ceilingnya berapa tadi? 4,2 meter. 4,2 meter. Wow. Tinggi sekali. Itu berapa? Luasnya berapa? Luasnya kita start untuk tipe 3 bedroom itu di 127 meter. Oke. Ada yang sampai 130 meter yang paling besar. Oh 120 sampai 130 itu unitnya aja ya, bangunannya ya? Betul. Oke. Terus 2-bedroom? 2-bedroom juga ada beberapa variatif dan kita juga ada salah satu yang kita unggulkan di 2-bedroom ini yaitu mempunyai semi-private lift. Oh ya? Jadi hatiannya 1 lift untuk 2 unit. Wah, jadi begitu keluar lift Pak Joko, itu kanan-kiri itu langsung ke unit. Itu keren banget. Oh, kalau yang tadi ground floor itu kan bisa diakses langsung. Betul. Dari garden-nya. Yes. Mudah kayak rumah. Iya, rumah banget. Itu ada berapa unit itu? Itu hanya ada 4 unit aja, 3-bedroom. 3-bedroom 4 unit? Hanya ada 4-bedroom aja. Ada lagi tipe 1-bedroom. Berapa unit? Itu di 17 unit, ya tipe 2-bedroom 17 unit. Jadi di ground floor cuma ada 2, 1-bedroomnya. 1-bedroomnya 2, 3-bedroomnya 1. 2-bedroomnya 1. 3-bedroomnya 4. 4, jadi total 7. 7 unit dari 1 floor di ground floor area. Oke. Jadi itu kayak landed itu ya? Kayak landed sekali. Kayak landed. Ya, yang 2-bedroomnya nanti semi-private lift. Semi-private lift. 1 lift bisa untuk 2 unit ya? Yes. Wow, betul sekali. Keren banget. Tapi yang menarik ada studio-nya juga? Ada studio-nya juga. Ada berapa unit studio-nya? Kita ada 21 unit. Ya, itu size-nya bervariasi. Itu starting dari 36 meter sampai yang paling besar itu di 46 meter. Wow, studio 46 meter. Bayangin mungkin sobat rumah 2-1. Kalau di apartemen lain juga 1-bedroom gitu. Betul. Itu kalau di tempat lain mungkin bisa dibilang 1-bedroom, tapi di kita studio. Dan itu dari layout-nya pun sangat unik sekali. Iya. Oke, sobat rumah 2-1. Kalau yang di apartemen ini tadi, 1-bedroom, studionya sudah habis. Masih dibuka 21 unit. Iya. Studio, tipe studio, dibuka lagi di Garden Villa Lores, yang 4 lantai. Iya. Totalnya aku dengar 59. 59 unit. Ada di ground floor ini ada 7 unit yang bisa diakses. Langsung. Dari garden, layaknya rumah tinggal atau landed house. Iya. Untuk 2-bedroom-nya ada semi-private lift. Yes. Jadi sobat rumah 2-1 buruan nih. Biasanya tipe studio, kalau saya ngatakan sebenarnya ini nggak studio nih, 1-bedroom. 1-bedroom. Karena luasnya udah 30 sampai 40 meter. Betul. Karena spacious. Dan jumlahnya cuma 21 itu paling juga akan cepat keserat. Iya, makanya. Pengalaman dari sebelumnya kan paling duluan habis ya. Sampai 1 tahun sudah habis ya. Wow. Untuk yang ke rumah ya. Apartemen untuk yang tipe studio. Nah ini pun Garden Villa pun, kita sudah ada beberapa calon bayar yang mau datang gitu. Jadi bisa segera buluan datang sini dan bisa ngelihat lokasinya. Unitnya seperti apa dan fasilitas apa yang diberikan. Wah keren tentunya. Ini sobat rumah 2-1 buruan nih yang studio sama one-bedroom. Iya. Ini masih biasanya paling duluan nih rebutan ya. Iya. Sobat rumah 2-1 bisa hubungi semua agent yang berpartner dengan Arumaya. Ya rata-rata agent-agent yang di Jakarta atau Jakarta Selatan itu udah menjadi partner. Betul. Dari proyek Arumaya Residen. Dan perlu diketahui juga dari sisi harga ini adalah harga perdana. Biasanya. Oh bakal naik biasanya ya. Biasanya bakal naik nih gitu. Jadi sebelum harga naik yuk bisa segera gitu ya. Bisa datang kesini mungkin bisa langsung menghubungi agent-agent terdekat Anda tentunya ya. Oke. Sobat rumah 2-1 saya mau update ya. Karena rumah 2-1 ini kan kita buat, kita dirikan, kita bangun sebagai referensi untuk semua orang mengenai real estate, mortgage, and realtor. Jadi kita akan bicara mengenai properti, kita bicara mengenai pembiayaan properti dalam ane KPR. Dan juga kita akan bicara banyak perihal property agent. Ya kan. Nah itu ada jadi concernnya daripada rumah 2-1. Oke. Jadi kalau di apa namanya di premium segmen itu rata-rata tipe terendahnya itu adalah one bedroom. Tapi spesialis Arumaya ini yang existingnya sudah habis sekarang dibuka lagi. Di Garden Villa ada 20 unit, 21 unit tipe studio. Sobat rumah 2-1 silahkan buruan untuk mendatangi agent-agent yang ada di Jakarta Selatan. Saya mau update begini, apa namanya, biasanya itu para pengembang itu akan menaikkan harga itu based on dua hal. Satu adalah waktu, ya tiga bulan sekali biasanya dia naik. Atau jumlah unit, ya kalau jumlah unitnya sudah terjual sekian misalkan lima, sepuluh dia akan naikin walaupun belum tiga bulan. Jadi ini pumpung baru di launching dan grand launchingnya nanti kan akhir bulan ini kan. Buruan datangi agent-agent terdekat untuk beli atau untuk mendapatkan unit-unit di Arumaya Residen maupun di Garden Villa. Pak Ridho, selain tadi kolam renang, terus kemudian ada Residen, ada Villa, fasilitasnya apa lagi itu? Aku dengar ada fitness, ada ruang bermain gitu. Ada, ada. Kita punya Pak Joko di lantai lima, itu untuk Arumaya Residen ini kita punya full fasilitas. Jadi di lantai lima itu tidak ada unit, disitu ada. Jadi satu lantai di lantai lima itu fasilitas untuk. Betul. Kalau konsernya left, work, and play, and money itu play-nya disitu, ruang bermain. Iya, disitu ada floating cabana, ada kids pool, ada children playground, terus juga ada multifunction room, ada seating. Multifunction room itu bisa untuk apa aja itu? Ini mungkin nanti bisa dipakai untuk event-event keluarga. Nah, mungkin nanti Pak Joko kalau beli di sini, nanti bisa adain arisan lah, ataupun acara temu teman, segala macam itu bisa digunakan. Namanya juga kan multifunction room, bisa digunakan untuk apa aja. Kalau lantai dua lima ini selain kolam renang, infinitif itu, apa lagi di sini? Nah, di sini juga kita, kebetulan lokasi kita sekarang. Nah, ini ruangan itu apa ya? Ini adalah multifunction room. Oh, ini multifunction. Jadi selain ada di lantai lima, ada di lantai dua lima. Jadi kalau saya mau buat arisan, mau ketemu, reumi, bisa ya? Boleh, boleh di sini. Terus juga ada barbecue area. Ada barbecue area, oke. Ada juga fitness, ya, fitness area, dan fitness-nya juga ruangannya sangat menarik sekali. Jadi sahabat rumah dua satu mungkin bisa sambil treadmill, itu view-nya langsung ke Gunung Salak. Wow. Keren sekali. Kalau di Garden Villa, aku dengar juga ada fasilitas kolam? Ada pool-nya juga. Ada pool-nya juga. Jadi di Garden Villa juga di rooftop-nya itu ada pool juga. Cuman memang secara size tidak sebesar yang di apartemen, gitu. Oh, oke. Tapi karena kita satu kawasan, gitu. Ini sharing facility ya Pak Joko. Kemudian Garden Villa boleh menikmati fasilitas yang ada di apartemen. Seperti itu, sharing facility. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Joko Haruswati. Kalau kita nanti punya unit di sini, aksesnya bisa dari mana aja? Dari Simatupang bisa langsung ya? Bisa, bisa. Jadi secara akses kita nanti bisa lewat jalan tempat Simatupang tentunya, ataupun lewat sebelah klinik Mata Nusantara itu ada jalan Lebak Bulus Raya 1. Jadi secara lobby kita ada dua ya, lobby timur dan lobby barat, gitu. Nah, lobby timur nanti bisa diakses melalui jalan tempat Simatupang, dan lobby barat bisa diakses melalui jalan Lebak Bulus Raya 1. Wow, keren banget berarti ya. Aksesnya dua ya, bisa dari Simatupang juga bisa dari jalan Lebak Bulus ya? Betul, betul sekali. Sobat rumah 21 itu tadi Arumaya Residen, Garden Villa Residen, ini adalah premium segmen dan saya memang surprise waktu melihat unit ini ya, terutama yang Garden Villa tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rumah 21, supaya selalu dapat update seputar real estate, mortgage, dan realtor. Salam properti!